Liu He membawa laptop bersamanya saat dia meninggalkan kamar Lao Feng. Lao Feng adalah satu-satunya yang tersisa. Apakah ada orang lain di kamarmu? Liu He tertawa. Lao Feng berjalan menuju jendelanya dan berkata, Ya, saya meminta beberapa bukti yang benar kepada Anda. Lalu Lao Feng bersiap untuk pergi ke Istana Dewa Perang untuk menuntut Liao dan Fenina dan membuktikan bahwa mereka adalah dalang dibalik semua ini untuk membunuh orang tua saya. Lao Feng bertanya kepada Liu He, Apa keputusan akhir untuk keduanya? Dengan terkejut, Liu He menjawab, Ternyata pasangan itu berani melawan keluarga petarung. Lao Feng mengangguk dan berkata, Ya, jika tidak, maka aku tidak akan lepas kendali dan mengejar mereka di depan umum. Liu He berkata dengan marah, Lao Feng jangan khawatir, identitas Anda berbeda sekarang. Istana Dewa Perang akan segera mengangkat identitas Anda menjadi perwakilan. Anda memiliki jumlah otoritas yang sama sekali berbeda dan mereka pasti akan merima hukuman yang sangat berat. Lao Feng harap diingat bahwa Komite Istana Dewa Perang terdiri dari 52 perwakilan dan 5 ketua. Semua perwakilan akan berkumpul untuk memberikan mereka hukuman. Jadi, selama ada cukup bukti, hanya ada satu hasil untuk pasangan itu. Lao Feng diam-diam mengelah nafas lega. Dalam ruangan, ada banyak dokumen dan video yang ditampilkan di laptop. Lao Feng membacanya dengan cermat. Wajah Lao Feng berubah menjadi sangat marah setelah membaca dan melihat video tentang perbuatan Liao dan Fenina. Semua bukti ini lebih dari cukup untuk membuktikan kesalahan mereka. Lalu, Lao Feng segera mengirim surat itu ke Istana Dewa Perang. Hanya dalam 3 menit, ponsel Lao Feng berdering dan langsung mengangkat teleponnya. Halo perwakilan Lao Feng, kami baru saja menerima surat Anda. Apakah perwakilan Lao Feng yang ingin menuntut Liao dan Fenina? Lao Feng lalu mengangguk dan berkata, Ya, baik. Saat kami menentukan waktu dan lokasi sesi pengadilan, kami akan memberitahu perwakilan Lao Feng. Setelah mengkonfirmasi melalui telepon, beberapa anggota Istana Dewa Perang mulai mengatur ini. Di ruangan yang tenang, pemimpin Hong saat ini sedang melihat surat yang Lao Feng kirimkan. Sebuah suara rendah bergema di sekitar ruangan yang sunyi. Perwakilan Lao Feng telah memberikan bukti bahwa Liao dan Fenina adalah dalang dibalik tindakan untuk membunuh orang tuanya. Apakah buktinya cukup? kata pemimpin Hong. Buktinya cukup, jawab suara itu. Pemimpin Hong sedikit mengangguk. Beritahu tiga pengacara terbaik di Istana Dewa Perang dan beritahu mereka untuk memerintahkan petarung tingkat penjelajah bintang menangkap Liao dan Fenina. Lao Feng akan secara terbuka menjadi penyelidik di Istana Dewa Perang. Saya ingin kasus ini ditangani dengan cepat. Lao Feng menerima telpon dari Shushin dan langsung mengangkatnya. Kenapa kamu tidak datang menjemputku? tanya Shushin. Maaf, aku sibuk menangini masalah yang menimpa keluarga ku dan aku baru saja menyelesaikannya. Lao Feng merasa bersalah karena telah mengabaikan Shushin lalu mengajaknya untuk bertemu. Bagaimana kalau kita bertemu di kota markas Kauhito sekarang? kata Lao Feng. Shushin menjawab di depan sektor Mingyu. Lao Feng langsung menemui Shushin yang sudah berada di sektor Mingyu. Dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Shushin berdiri di sana menunggu Lao Feng dengan sangat tenang. Tiba-tiba suara yang memanggil namanya terdengar dari belakang. Shushin membeku dan kemudian berbalik untuk melihat ke samping. Dia langsung memeluk Lao Feng. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Lao Feng sambil memeluk Shushin. Di bawah cahaya redup dan angin di musim dingin, Lao Feng dan Shushin akhirnya bertemu satu sama lain. Setelah satu tahun tiga bulan tidak bertemu. Dengan pesawat penumpang yang menuju ke kota markas Paris, Liao dan Fenina berpegangan tangan satu sama lain. Fenina berkata kepada Liao, sekarang kita dalam masalah besar. Lao Feng sudah menjadi perwakilan. Jangan khawatir. Sebentar lagi kita akan sampai ke kota wilayah kita. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Jawab, Liao. Pesawat penumpang akhirnya tiba di kota markas Paris. Liao dan Fenina tersenyum. Akhirnya kita kembali ke Paris. Saat Liao dan Fenina keluar dari pesawat, tiba-tiba datang empat orang yang berjalan mendekati mereka. Ternyata empat orang itu adalah perwakilan Lanhai. Liao dan Fenina terkejut saat mereka menoleh ke arah belakang. Pandangan perwakilan Lanhai sedingin es saat dia memandang Fenina dan Liao dan kemudian berkata dengan ringan, Kami mewakili Istana Dewa Perang untuk secara resmi menangkap kalian berdua. Jika ada perlawanan, kami berhak membunuh kalian berdua. Liao dan Fenina sangat panik. Mereka mengira sudah aman karena mereka sudah berada di wilayah mereka. Tetapi siapa sangka bahwa ini akan terjadi tepat ketika mereka kembali. Liao dengan keras berkata, saya tidak mau ditangkap. Lalu Lanhai mengelan nafas dan menjawab, jika kalian tidak melawan, kalian mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Tetapi, jika kalian menolak penangkapan ini, berarti kalian sudah menantang seluruh Dewa Perang. Fenina dan Liao langsung diborgol khusus. Keduanya sedikit marah, tapi tidak melawan sama sekali. Suaring sekai, Laufeng menunduk dan melihat buku di tangannya. Dia tidak pernah membaca buku petunjuk ini dengan serius setelah menerimanya. Halaman-halaman buku itu terbuat dari bahan hitam khusus. Tidak seperti bahan apapun di bumi, dan sedikit cahaya bintang di sampulnya. memiliki aura kekuatan yang tidak dapat dideteksi, kecuali diamati dengan cermat. Laufeng membuka halaman pertama. Ini adalah instruksi manual yang diteruskan ke pengendali planet Yunmo. Mereka yang membaca buku ini tidak dapat menyebarkan isinya kepada orang lain. Jika Anda memberikan isinya kepada anggota lain, Anda akan merima hukuman 60 tahun kerja paksa. Kalimat pendek ini mengejutkan Laufeng. Planet Yunmo ini adalah organisasi yang sangat ketat. Anda bahkan tidak dapat memberikan isinya kepada anggota lain di planet ini, dan menyebarkan isinya ke dunia luar. Sama sekali dilarang. Saya lulus kematian, jadi orang Kristal Botak dengan jelas memperlakukan saya sebagai anggota planet Yunmo. Laufeng membalik ke halaman kedua. petunjuk instruksi Soaring Sekai adalah instruksi manual yang unik untuk menggunakannya. Setelah membaca halaman ini, Laufeng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia membuka halaman berikutnya. Namun, setelah dia membuka halaman yang lain, Laufeng tidak bisa membuka halaman-halaman lain. Seolah-olah sisa halamannya menempel dengan lem. Di halaman terakhir, yang bisa dibaca Laufeng adalah diagram yang rumit dan misterius seketika kekuatan spiritualnya jatuh ke alam semesta baru. Saat ini, Laufeng merasa sedang berada di alam semesta yang luas. Seolah-olah air zaman telah tiba. Sejumlah besar planet mulai terbang dengan cepat ke arah Laufeng lebih dari ribuan miliar. Peristiwa ini mengejutkan Laufeng. Dia mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan planet-planet dan memblokirnya. keringat muncul di tubuh Laufeng saat dia melihat diagram di depan matanya. Hatinya masih terguncang. Laufeng tercengang. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang pembaca roh ini yang bisa menciptakan ilusi yang begitu realitis. Penguat kemampuan pertempuran Laufeng adalah 16. Di seluruh dunia, tidak ada satu pun pembaca roh yang lebih kuat darinya. Saat Laufeng terus membaca, dia semakin memuji Master Planet Yunmo. Menurut instruksi manual, Soaring Sekai dan Forbit Shuttle hanyalah salah satu dari berbagai kreasi yang telah dibuat oleh Master Planet Yunmo. Luar biasa, benar-benar menakjubkan. Laufeng sedikit bersemangat. Sekarang, saya akan pergi ke hutan untuk menguji tahap pertama. Jauh di malam hari, Laufeng menaiki Forbit Shuttle dan langsung terbang keluar. Dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dengan cepat terbang keluar menuju hutan. Sebuah cahaya jatuh dari langit dan benar-benar mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Laufeng melihat bentuk asli dari Forbit Shuttle yang terbelah menjadi 365 potongan pisau tipis yang melayang di depan Laufeng. Laufeng memfokuskan matanya. 365 bilah pisau langsung berkumpul dan menjadi satu membentuk borbundar. Tidak yakin apakah itu akan berhasil pada percobaan pertama? Laufeng dengan cepat mengingat bagaimana cara memakai Soaring Sky. 12 garis tipis emas mencapai kekuatan maksimum karena dikendalikan oleh kekuatan spiritual Laufeng. 12 garis tipis emas naik mengikuti pahatan borbundar. Dengan segera, garis tipis emas muncul pada borbundar yang awalnya berwarna abu-abu. Setiap garis membawa kekuatan yang luar biasa seolah-olah mereka akan membelah langit dan bumi. Sebanyak 12 garis tipis emas memanjang ke atas. Tiba-tiba 12 garis tipis emas itu menghilang dan borbundar itu kembali ke warna asalnya. Gagal, Laufeng menggeletkan kepalanya tanpa daya. Waktu berlalu dengan cepat, Laufeng mencoba lagi dan lagi. Sedikit cahaya mulai muncul di langit yang awalnya gelap. Langit semakin cerah dan awan ke arah timur mulai menjadi merah. Akhirnya, matahari mulai muncul dari timur. Mata Laufeng terfokus pada 4B shuttle di depannya seperti kilat. 12 garis tipis emas langsung meluas ke ujung borbundar. Sepertinya, 12 garis tipis emas itu memanggil kekuatan alam. Borbundar berubah menjadi cahaya keemasan saat berputar dan menembus udara. Kecepatannya dipercepat ke tingkat yang luar biasa. Cahaya keemasan yang membentuk borbundar langsung menembus ke bukit seolah-olah memiliki kekuatan tak terbatas. Di malam itu, Leo dan Fendina panik saat mereka ditangkap. Mereka langsung dikirim ke markas dunia dewa perang. Sementara itu, Laufeng dan Susin duduk bersama. membicarakan tentang apa yang terjadi selama setahun terakhir. Melihat waktu yang sudah sangat malam, Susin meminta kepada Laufeng untuk mengantarnya pulang ke rumah. Lalu Laufeng segera memanggil pesawat jet pintar miliknya dan mengantarkannya pulang. di dalam pesawat. Laufeng berkata kepada Susin Aku ingin kamu berjanji padaku. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang berbahaya, kamu harus memberitahuku dulu. Susin menatap Laufeng Aku tidak akan menghentikan pekerjaan atau tujuanmu. Tapi aku perlu tahu tentang keadaan kamu. Laufeng mengangguk dan berkata Aku akan selalu memberitahumu. Aku tidak ingin membuat kamu khawatir. Susin tersenyum dan berkata Aku ingin mengkhawatirkanmu. Tapi yang paling aku takuti jika kamu tidak memberi kabar kepadaku. Laufeng sedikit mengangguk hatinya terasa hangat. Oh ya apakah kamu masih bisa mendaftar ulang sekolah lagi? Setelah berhenti tanya Laufeng Aku memutuskan untuk berhenti sekolah. Akan sulit untuk mendaftar ulang dengan cara biasa. Dan sekarang aku sedang bersiap untuk memulai perusahaanku sendiri. Memulai perusahaan tanya Laufeng. Susin mengangguk dan berkata keluarga aku sudah mempersiapkan itu semua. Tetapi aku ingin membangun perusahaan baru dan memulai dari bawah agar aku bisa mendapatkan pengalaman terlebih dahulu. Apakah kamu suka dengan rencanaku? Susin melihat ke arah Laufeng. Karena aku seorang pejuang dan akan banyak waktu dimana aku tidak bisa bersamamu. Aku tidak ingin kamu menjadi ibu rumah tangga tanpa bisnis. Kata Laufeng. Terima kasih perwakilan Laufeng karena telah memahami pikiranku. Susin tersenyum bahagia dan mulai tertawa. Setelah mengantar Susin pulang Laufeng sedang dalam suasana hati yang baik. Jauh di malam hari Laufeng duduk bersila dan melihat berita yang dia terima dari komputer miliknya. Mereka menangkap Liu dan Fenina dengan sangat cepat. Akhirnya aku bisa mengakhiri ini semua. Laufeng masih memahami apa yang disebut dengan reruntuhan arkeologi. Laufeng merasakan sedikit bahaya karena suatu alasan. Fakta bahwa suatu ras di alam semesta dapat meninggalkan kehancuran ini. Orang kristal botak juga mengatakan bahwa di masa depan ketika bumi ditemukan oleh negara di alam semesta aku juga akan menjadi semakin kuat bahkan berpotensi membantu negaraku. Sekarang yang perlu aku lakukan adalah harus melatih kekuatan persis seperti yang dikatakan orang botak kristal itu. Laufeng dipenuhi rasa ingin tahu. Tak lama kemudian dia menemukan metode di komputer kuantum liniknya dan dia mulai membaca dengan cermat tentang bagaimana menjadi pembaca roh dari tingkat satu penjelajah bintang. Laufeng sangat bersemangat. Kesadaran adalah kekuatan umum dan spiritual dari seorang prajurit. Kesadaran dan kekuatan spiritualku telah mencapai batasnya dan dapat menerobos kapan saja. Tapi jika aku tidak berlatih siapa yang tahu berapa lama aku harus menunggu? Laufeng langsung memutuskan untuk melatih 81 roh yang ada di dalam tubuhnya. Setiap langkah membutuhkan 1 jam dan ada 80 langkah secara keseluruhan. Artinya aku butuh lebih dari 5 hari. Laufeng menarik nafas dalam-dalam. Sidang pengadilan besok jadi aku tidak punya cukup waktu untuk berlatih. Menurut apa yang dikatakan orang botak kristal hanya melalui soaring sekai aku benar-benar dapat melepaskan kekuatan dari Forbit Shuttle. selamat menikmati.